Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang dimana kali ini Ken pun yang sudah rindu dan kangen berat terhadap Ken dan Maudie kebersamaannya waktu dulu Sehingga kali ini Ken dan Maudie pun akan mengungkapkan dan mengiriskan rasa kangennya terhadap Maudie Namun sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys di adegan pertama kita pun disukuhkan dengan adegan-adegan yang bikin buffer lagi Dimana kali ini pertemuan antara Ken dan Maudie yang sangat memang bahagia sekali ketika mereka menjalani sebuah hiburan Karena mereka pun yang sudah rindu dengan situasi halaman, rumah, pegunungan yang mungkin sangat indah itu Karena sudah kita ketahui di episode sebelumnya kali ini Ken dan Maudie pun yang selalu dilanda dengan musibah dan cobaan-cobaan yang mereka hadapi Namun kali ini Ken pun berpikir ingin menenangkan pikirannya Sehingga disini Ken pun mengajak Maudie untuk pergi ke suatu tempat Dimana tempat tersebut menjadi tempat kenangan antara Ken bersama Maudie Dimana masa-masa mereka ketika mereka pun berpacaran Sehingga Ken pun disini meluangkan waktunya untuk menghibur sejenak Maudie Karena kali ini terlihat Ken dan Maudie pun yang sangat begitu bahagia Mereka pun mengungkapkan dan meluaskan rasa bahagia itu pun bersama berdua Karena Maudie pun yang sangat begitu terkekang atas perlakuan Anita selama ini Yang sudah memaksanya agar melakukan tes DNA bersama Haris Karena bagaimanapun juga Maudie tidak akan pernah menganggap Haris adalah sebagai ayah kandungnya Baik maupun gimana pun juga Maudie pun disini selalu menganggap Arga Dana adalah ayah kandung Maudie Yang memang benar-benar ayahnya sendiri Begitu juga dengan Ken disini yang selalu menimpa Ketika ia menghadapi Tante Emily yang memang keras kepala Tante Emily pun disini tidak mau diperhatikan oleh Ken Karena Ken selama ini yang selalu berpikir kalau Arman itu adalah berbohong kepada Tante Emily Dengan sijap saja disini Tante Emily pun yang memang sudah dibutakan dengan cintanya Arman Sehingga membuat Emily pun disini membenci dan selalu membuat Ken pun sangat kesal Di adegan selanjutnya dimana kali ini pertemuan antara Emily bersama Arman pun yang sangat begitu bahagia Karena Emily pun yang sudah dibutakan dengan cintanya disini Emily pun merasa bahagia Dan berbunga-bunga ketika ia mengungkapkan sebuah percakapan Dimana kali ini Arman pun yang memang sudah benar-benar serius terhadap Emily Arman pun disini tidak mendapatkan sedikit gerak-gerik yang memang mencurigakan untuk Emily Karena Emily pun yang sudah tertipu daya dengan rayuan gombal dari Arman itu Dan Emily pun tidak menyadari kalau selama ini Arman itu adalah dari si Haris tersebut Kalaupun Emily pun mengetahui semuanya tentunya Emily pun akan sangat menyesal sekali Ketika ia mengetahui siapakah kakak dari Arman tersebut Karena memang di lain sisi disini Om Arga pun tidak pernah setuju Dengan hasil dan keputusan Emily yang akan menikah dengan Arman Karena Argana pun disini menegaskan kepada Emily ketika di episode sebelumnya ketika mereka makan bareng Argana yang memang belum cukup setuju dengan perlakuan Arman selama ini Argana pun mengungkapkan kalau Arman itu belum tahu dan belum jelas asal bibit bobot-bobotnya Sehingga membuat Argana pun disini sangat semakin penasaran Dan di adegan ini Argana pun menyuruh si Bang Mail agar supaya mengikuti gerak-gerik dari si Arman ini Nyatanya kali ini Bang Mail pun mengikuti dan membontoti si Arman dari belakang Sehingganya disini Bang Mail pun menemukan titik terang Dimana kali ini kebohongan Arman ataupun sandiwara Arman pun akan terbongkar dan terungkap Karena kali ini terlihat Arman memarkirkan mobilnya di sebuah rumah yang mungkin memang cukup sederhana Sehingga membuat Bang Mail pun disini akan memfoto dan memberikan bukti tersebut kepada Arga Dana Nyatanya kali ini Bang Mail pun sudah berhasil untuk membutuhi si Arman ini Karena Arman pun belum tahu kalau selama ini Bang Mail adalah suruhan ataupun mata-mata dari Arga Dana Nyatanya kali ini Arga Dana pun akan sangat begitu membenci dan tidak pernah membolehkan Emily untuk berhubungan lagi bersama Arman Arman pun yang memang kali ini sudah benar-benar keterlaluan membohongi semua keluarga di Arga Dana Di adegan selanjutnya dimana kali ini Ken yang memang sangat buru-buru sekali Karena Ken pun disini terlihat panik dan terkejut ketika mendengar sebuah telepon Ataupun mendengar berita tentang kehadiran ataupun Maudie yang akan dicelakai oleh Haris Nyatanya Maudie pun masih dirayu oleh si Haris agar supaya bisa bertemu dengan Tante Anita Dan kali ini Ken pun yang sangat memang tidak mengontrol kontrolasi dalam perjalanannya Sehingga membuat Ken pun disini menabrak sebuah gerobak dorongan milik orang Ataupun milik warga yang ada di sekitarnya Disini Ken pun berusaha mencoba untuk ngebut Namun nyatanya Ken pun tidak bisa menghindar ketika ia menghadapi dan menabrak sebuah gerobak tersebut Nyatanya Ken pun disini terjatuh dan gerobak itu pun hancur ditabrak oleh motor Ken disini Namun sebenarnya apa yang terjadi Apakah kali ini ada sesuatu dengan Maudie ataukah mungkin Maudie pun akan dicelakai oleh Haris Karena memang kali ini Anita pun yang sudah begitu kesal dengan perlakuan Maudie Yang tidak pernah menuruti semua ataupun kemauan dan keinginan dari Tante Anita Anita pun tidak pernah menyadari kalau selama ini Maudie tidak pernah mau mengakui Haris sebagai ayahnya Karena disini Maudie pun bertindak tegas Di episode sebelumnya kita lihat bahwasannya Maudie yang sangat begitu tegas dan berontak sekali terhadap Tante Anita Karena perlakuan Tante Anita selama ini yang sudah memaksa dirinya dan menekan dirinya agar supaya bisa melupakan argadana Argadana pun yang tidak pernah bisa jauh dari Maudie sehingga membuat argadana pun disini Membuat sesuatu ataupun merencanakan sesuatu agar supaya bisa membongkar semua rahasia-rahasia yang Arman miliki Nyatanya kali ini Bang Mail pun akan mengetahui siapakah Arman dan siapakah Haris Tentunya mereka pun akan terbongkar semuanya Dan semoga aja kali ini pertemuan argadana dan Tante Emily begitu juga Oma Risma disini akan semakin memanas ketika argadana tidak akan pernah menyetujui hubungan Arman Dan nyatanya argadana pun akan mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Namun tak lain tahalnya disini argadana pun yang sangat begitu panik apabila Maudie nanti terjadi apa-apa terhadap dirinya Karena Anita bersama Haris pun disini akan tentunya berencanakan sebuah rencana lagi Agar supaya Maudie pun bisa menuruti dan menuruti semua keinginan dari Anita Anita pun disini yang sangat memang tidak pernah memikirkan perasaan Maudie yang selama ini sudah mempunyai anak Karena Maudie pun disini sedang hamil besar sehingga membuat Ken pun disini sangat khawatir sekali apabila Anita akan melakukan sesuatu terhadap Maudie Nyatanya Maudie pun disini akan bertindak tegas dan tidak akan pernah lagi untuk bertemu dengan Anita Begitu juga dengan Haris Karena di episode sebelumnya Ken yang sudah mengetahui siapakah Haris sebenarnya Haris itu adalah ketua preman di pasar tersebut Sehingga membuat Ken pun disini tidak percaya kalau selama ini Haris adalah ayah kandung dari Maudie Karena memang dari faktor keturunan juga tidak akan pernah bisa meluaskan karena kebaikan Maudie yang selama ini tidak pernah seperti sifatnya si Haris Namun apakah kali ini Bang Mail pun akan berhasil membongkar sebuah rahasia besar yang dimiliki oleh Arman Karena Bang Mail pun disini akan semakin curiga apabila dia terus membuntuti Arman dari belakang Sehingga membuat Bang Mail pun disini melaporkan kejadian tersebut kepada Arga Dana Dan kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan semoga saja kali ini Arga Dana pun akan mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Begitu juga Tante Emily yang selama ini kekeh dan tidak mau menyalahkan Arman Dan dia pun selalu membela Arman Nyatanya kali ini ketika Emily pun akan tahu tentunya Emily pun akan sangat begitu menyesal Dan murka terhadap perlakuan Arman selama ini Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Nah subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh